Halo teman-teman di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini ya nih bagaimana cara membuat apa namanya pangsit isi tahu pakai kemangi, pakai kencur, enak banget loh teman-teman udah ngerasain belum resep seperti ini pokoknya dijamin kerenyes-kerenyes mau tahu resepnya seperti apa dan bagaimana caranya yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman semoga video sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dipermudah segala urusannya dilancarkan rezekinya ya teman-teman di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini bagaimana cara membuat pangsit isi tahu ini enak banget bumbunya ini ya teman-teman di ini tahu saya ini ada satu bungkus ya dan ini bumbunya saya ulek cabai merah bawang putih bawang merah juga kencur dan ini pangsit satu bungkus ini masako juga sasa ya ini terus disini ada daun kemangi sama bawang daun ya ini telur bebek hasil dari ternak sendiri ya teman-teman bebek ternak sendiri ini ada tepung kanji disini saya akan mengeluknya dulu ya bumbunya ini udah diulak lalu masukkan ke tahunya teman-teman terus masukkan bahan-bahannya ini semuanya aja ya teman-teman nih kayak gini terus bumbunya juga masukin telur masukin juga ya ini telurnya udah agak dingin ya teman-teman jadi sebenarnya gak terlalu lama ini telur tapi nempel disini ada terigu ya teman-teman saya tambahkan terigu 2 sendok makan penuh ya dan disini 1 sendok apa namanya tepung tapioca nya 1 sendok makan ya aduk di benyek-benyek ya di benyek-benyek aduk-aduk nyampe hancur nyampe merata ya teman-teman yang baru menemukan channel ini asgar mohon dukungannya ya teman-teman jangan lupa di subscribe like and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman biar ini selalu semangat membuat video video selanjutnya teman-teman semoga video sederhana ini bermanfaat ini isi apa pangsit isi tahu dicampur sama kemangi atau sama kencur enak banget loh teman-teman boleh dicoba ya teman-teman resep seperti ini nih ini satu bungkus tahu sama satu bungkus kulit pangsit itu udah pas ya isinya itu ya cuman dikira-kira aja ya atur aja cara pengisiannya ini boleh dibentuk seperti ini teman-teman ya boleh juga di ujung ke ujung itu digabungin ya teman-teman tergantung selera aja ya ataukah cantiknya menariknya seperti gimana ya teman-teman pokoknya untuk rasa ini saya ngejamin enak banget renyah burih-burih pokoknya mah uh bumbunya enak banget ya pakai daun kemangi sama kencur wangi banget nih boleh berbentuk kayak gini juga ya teman-teman boleh asal lipat segitiga gitu ya tergantung suka teman-teman ya ngebentuknya itu tergantung selera aja ya teman-teman ini udah habis ya teman-teman sisa dikit semuanya udah dibungkus ya lalu saya menggorengnya cara menggorengnya teman-teman api itu boleh kecil apa gede dulu ya sampai panas minyaknya baru dikecilin ya jadi si daleman tahunya itu mateng juga ya jadi enggak hanya luarnya aja ataukah atasnya aja ya yang mateng jadi dalamnya juga mateng kalau caranya seperti ini ya teman-teman soalnya suka ada api panas apa gede terus minyak panas itu enggak lama suka dalamnya itu masih mentah jadi caranya seperti ini tunggu minyak panas lalu dikecilin ya teman-teman apinya baru masukin kulit pansitnya seperti itu ya teman-teman ini enak banget ini udah mateng ini seperti ini ya ini varian yang tadi ya segitiga seperti ini ya teman-teman memang sih cantik juga ya terlihatnya tergantung teman-teman suka aja ya teman-teman dan ini ada yang seperti ini garing banget nyampe ke dalam-dalam ini garingnya teman-teman enak banget boleh dicoba ya teman-teman semoga bermanfaat sekian dan terima kasih video dari saya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampai ketemu